Bunga, bunga, bunga. Wakil presiden terpilih, Gibran Raka Bunung Raka, terus memantau pelaksanaan uji coba makan bergisi gratis. Sejauh ini, uji coba makan bergisi gratis telah dilaksanakan di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Solo, Jawa Tengah. Uji coba makan bergisi gratis di Bogor diadakan di sekolah dasar di wilayah Sentul. Menu makanan yang disajikan dipatok di harga Rp14.900 per porsi. Menu yang disajikan terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Di Solo, uji coba makan bergisi gratis dilakukan selama dua hari. Sama dengan di Bogor, menu yang disajikan seharga Rp14.900 per porsi yang terdiri dari nasi, sayur cacah sawi, ayam goreng, untuk buah yang disediakan pisang serta susu. Kenapa? Karena ada lauknya, ada buahnya, ada sayurnya, dan ada pente-nya, dan ada susunya. Kalau rasanya sendiri gimana? Enak. Enak ya? Kalau kamu biasanya kalau sekolah gitu bawa pekel dari rumah atau jajan? Bawa pekel dari rumah. Ini kan sudah ada, nanti misalnya ada program seperti ini terus gitu, kamu pilih ini atau pilih bawa pekel dari rumah? Pilih ini. Kenapa? Karena enak, atau pekel hidratnya, dan ada proses ini. Meringankan orang tua. Kalau yang kurang mampu berarti kan bisa ini, meningkatkan visi. Makanannya kan lengkap, 4 sehat, 5 sempurna itu ya. Ada lauknya juga lumayan, bagus, enak. Terus ada buah-buahnya juga, ada susunya. Jadi kan anak-anak orang tua juga terbantu. Iya, sangat membantu. Soalnya kan pagi-pagi kita biasanya upek gitu kan, malah sudah disediakan dari sekolah gitu. Dalam uji coba makan berkisi gratis di Solo juga melibatkan pihak swasta dan UMKM. Mekanisme penyediaan makanan berkisi gratis melalui layanan pesan antar online. Mekanismenya, kami dari buah sekolah sudah diberi penjelasan bagaimana cara untuk pesan. Kemudian hari ini kami sudah mulai pesan, hari ini sudah menerima, nanti sementara-nanti akan kami bagikan badan. Pelaksanaan uji coba makan berkisi gratis di Bogor dan Solo mendapat kritik dari ekonom selios Bima Yudhistira. Bima menilai uji coba makan berkisi gratis harusnya tidak dilaksanakan di kota-kota di wilayah Pulau Jawa. Menurut Bima, target makan berkisi gratis adalah untuk menurunkan angka gisi buruk di wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Karena itu, uji coba seharusnya juga dilakukan di wilayah 3T. Awalnya target untuk makan siang gratis ini kan untuk bisa mengurangi gizi buruk. Kemudian sebelumnya ada stunting juga sebagai salah satu target. Jadi kalau untuk mengurangi gizi buruk, sebaiknya bukan di daerah seperti Sentul atau Solo atau di daerah Jawa Tengah. Tapi yang bisa dilakukan justru di Indonesia bagian timur, di wilayah 3T. Sehingga setiap uji coba bisa kemudian di-tracking, dilihat bagaimana efektivitasnya, apa kesulitan yang dihadapi, dan juga apakah ini sesuai dengan target. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih, Kipuran Raka Bulung Raka, menegaskan target makan berkisi gratis adalah di daerah 3T. Uji coba dilakukan secara bertahap, setelah di Bogor dan Solo, kemudian akan dilakukan di Surabaya, setelah itu akan diuji coba di daerah 3T. Kita jalankan secara bertahap, dan sekali lagi fokusnya di area 3T. Anggarannya sudah terpasang. Kalau saat ini di Sentul, Solo, Sentul, Hambalang, Solo, Surabaya. Bagaimana efektivitas uji coba makan berkisi gratis sejauh ini, kita ulas bersama Kepala SD Sentul Dua Bogor, yang menjadi salah satu lokasi uji coba makan berkisi gratis kemarin, Pak Unet Yunaidi, hadir juga Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Pak Sylvester Matutina, dan Direktur Eksekutif Selios Mas Bimayu Distira. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam saya ke Pak Unet dulu. Dari kemarin uji coba makan berkisi gratis, apa yang jadi evaluasi? Catatan dari sekolah apa, Pak? Dari sekolah itu, karena memang awalnya ketika memang mendengar informasi itu akan ada, sehingga semuanya warga sekolah itu menyambut antusias. Evaluasinya apa, Pak? Yang kami lihat dari sajian makan yang diberikan kemarin, memang untuk porsi anak cukup, lalu kemudian yang hal yang lain, yaitu kelengkapan yang memang masuk pada makanan sehat dan berkisi itu ada. Oke. Di antaranya ada nasi, kemudian sayur, lau, ya, ya, kemudian disambah lagi dengan penyempurannya susu, itu di antaranya. Oke. Menu itu diusulkan, diusulkan, atau dari sekolah yang meminta menu variasinya? Itu, dari kemarin itu diminta atau ditanya memang, untuk menu-nya itu dari sekolah, menu-nya seperti apa, begitu. Oke. Nah, kalau saya mau tanya ke Mas Bima, Mas Bima, sebenarnya kalau tadi di tayangan Anda mengkritisi, kenapa ini tidak dilakukan 3T. Nah, apa sebenarnya yang jadi catatan? Apa bedanya? Kenapa harus jadi catatan, harus dilakukan di Jabodetabek, ini jadi masalah menurut Anda? Ya, saya pikir kan sekali lagi kembali kepada filosofi makan siang gratis, itu bagaimana caranya bisa menurunkan angka gizi buruk. Sekarang prevalensi, bagi dengan gizi buruk, anak sekolah dengan gizi buruk, itu kan di Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, kemudian di Maluku, Maluku Utara. Jadi artinya Indonesia Timur, ini harus jadi prioritas. Kalau mau dicoba di sana. Yang kedua, ada masalah yang lebih serius, yaitu soal masalah distribusi. Kenapa? Karena masalah distribusi di Indonesia bagian timur ini cukup kompleks. Sehingga harga misalnya 15 ribu, katakanlah pakai asumsi 15 ribu, itu di daerah Papua, dengan distribusi yang panjang, dan juga cukup mahal, itu apakah kemudian kualitas gizinya sama? Nah ini masih jadi pertanyaan. Dan juga bagaimana caranya agar bahan pangan yang dikirim misalnya dari luar Papua, itu bisa sampai ke Papua, dan kemudian dalam kondisi yang bagus. Jadi tepat waktu. Kemudian satu lagi, ya ini terkait juga dengan bagaimana caranya bisa meningkatkan pelaku usaha UMKM. Nah UMKM di Indonesia bagian timurnya, apakah kemudian siap? Dan inflasi. Yang saya lihat, inflasi di Papua, khususnya Papua Barat, inflasi bahan makanannya itu masih cukup tinggi. Ini kan juga nanti akan menjadi disparitas dari sisi efektivitas dan kualitas dari program makan siang gratis. Dicoba dulu di 3T itu harusnya. Oke, Pak Silvesta tadi catatannya kenapa nggak di 3T, lalu juga bagaimana menghadapi berbagai masalah tadi, dari mulai distribusi, juga inflasi, di sana? Ya, yang pastinya akan dilakukan ya, karena memang prioritas itu adalah yang 3T itu. Jadi saat ini memang kemarin udah dicoba di Solo, di Bogor, termasuk di apa, Jawa Timur ya. Jadi hanya ke depannya, memang ini kan sampai di bulan Oktober, kita akan terus melakukan uji coba dan juga studi banding. Jadi, memang benar apa yang dikatakan Mas Bima tadi. Bahkan kalau kita mau bilang, saya kebetulan pelaku usaha penerbangannya di Papua, itu harga antara Jayapura sendiri dengan di daerah pegunungan atau lembah ya, saya udah pernah kesana di Kobakma dan juga di Oksibil, itu sangat jauh berbeda ya. Saya ambil contoh, semen aja, itu di Jayapura itu 100 ribu. Tapi kalau di Kobakma dan Oksibil, itu semen 50 kilo, untuk angkusnya aja per kilo 25 ribu. Jadi, 50 ribu kali 25 ribu, 1 juta 250 ribu. Ada perbedaan harga yang jauh di situ ya Pak? Jauh, jauh. Jadi kalau itu, nggak mungkin 15 ribu ya. Jadi, itu juga pastinya, kita akan lakukan uji coba. Hanya memang yang ada sekarang, memang tadi, seperti Pak Unet bilang, kita menggali semua data, terus semua masukan, termasuk dari para siswa. Mereka tadi cerita bahwa mereka senang, terus ibu-ibu rumah tangga pun nggak repot ya. Bahkan mereka bisa hukum. Oke. Nah, intinya ini yang kita juga harus mendapatkan masukan, termasuk dari para ahli gisi, apakah benar-benar ini sudah masuk dalam 4 sehat atau 5 sempurna. Jadi, tujuan ini supaya ketika nanti akan dilakukan, itu benar-benar sudah siap ya? Sudah siap. Oke. Saya ke Pak Unet, kalau skemanya itu seperti apa sih Pak Unet di sana untuk pengadaannya di Sentul itu nanti dalam praktiknya siapa yang mengadakannya? Artinya apakah dibuat di dapur bersama, bersama UMKM atau seperti apa? Kalau hasil diskusi terakhir Pak Unet. Selama ini memang saya terima jadi ya. Jadi, untuk pengadaannya siapa, kami, pihak sekolah menerima jualan jadi seperti itu dan hanya untuk bertugas mendistribusikan ke anak yang bersama-sama. Kemudian dari hal yang lainnya, ya dibantulah dengan paling pembantu-pembantu sekolah yang memang sukarela membantu untuk pengadaan hal-hal yang lainnya kami tidak ikut campur gitu ya. Kami hanya sebeda pulih lima saja. Yang saja memang kemarin sebelum itu didistribusikan ke anak memang kami tentu berarti melihat dulu ya. Berikan dulu segalanya. Itulah yang kami lihat kenyataannya. Termasuklah makanan yang bergiji walaupun porsinya memang bergiji anak yang berbeda. Saya ke Mas Bim. Mas, jadi kan kalau kita punya anggaran itu 71T. Tadi Pak Silvester bilang ini akan nanti dikalkulasi lagi. Bisa jadi misalnya harga porsinya berbeda kalau di Indonesia Timur. Nah, untuk menghitung ini agar efektif itu seperti apa Mas Bim? Ya, yang jelas begini. Yang jelas dari anggaran itu masih bisa lebih besar lagi. Karena apa? Karena kalau melihat ini akan diaplikasikan secara nasional. ini kan beban biaya birokrasi apakah nanti akan ada departemen sendiri atau ada kementerian khusus sendiri misalnya soal makan siang gratis. Itu kan menambah beban biaya birokrasi itu harus dihitung dimasukkan di situ. Biaya transportasi logistik. Tapi saran saya jangan 71 triliun untuk tahun pertama justru uji coba itu kecil dulu. Yang penting di pilot-pilot project ini ini dilihat satu tahun pertama efeknya apa nih? Mau nilai akadep bisanya naik kemudian gizi buruknya kemudian turun. Itu yang kemudian harus dievaluasi dulu baru diberlakukan di area-area lain di luar dari daerah 3T. Jadi kalau gak punya prioritas nanti susah evaluasinya dan anggaran yang sudah keluar terlanjut besar. Apalagi kalau mau uji coba ini waktu cuma 2 bulan langsung aja uji cobanya Pak di Papua, di Maluku, Sulawesi, Sulawesi Barat. Jangan terlalu poradis juga di semua tempat juga saya kira efektif nanti. Oke terakhir Pak Silvester jadi apa masukan dari Mas Bima tadi bisa diterapkan agak lebih efektif lagi begitu. Tentunya ini kan kita akan menerapkan uji coba ini kan di seluruh provinsi dengan rencananya itu dari teman-teman di tim sinkronisasi itu di 3.000 porsi per provinsi. Dan mengenai yang seperti Mas Bima bilang tadi sebenarnya gini bahwa bahwa sebenarnya makan bergisi gratis ini kan sudah ada hampir di 152 negara. Dan kalau kita lihat memang semuanya bagus ya bahkan di Finlandia itu kalau nggak salah sudah harus dijadikan undang-undang bahwa siswa yang bersekolah itu diwajibkan pemerintah menyiapkan itu makan bergisinya gitu. Jadi ini memang sebenarnya kita udah tidak bisa pungkiri lagi bahwa hampir semua negara di dunia ini sudah menerapkan makan bergisi gratis tapi implementasinya tadi ya banyak manfaatnya untuk kecerdasan untuk stamina untuk juga kesehatan untuk juga pertumbuhan ekonomi dan juga anak-anak ini bisa menabung sih itu manfaatnya tapi harus dikalkulasi dengan baik begitu ya Pak Silvester ya dan yang jadi prioritas menerapkan di daerah 3T dulu ya semua negara menerapkan jadi kita saya pikir itu udah fix ya dan final bahwa tinggal kita evaluasi juga itu benar sekarang di evaluasi dalam waktu yang singkat karena kan harus diterapkan segera juga dengan anggarannya 71T ini pesannya Mas Bima harus dihitung hati-hati ya agar dalam praktiknya juga bisa tepat sasaran harus tepat sasaran makan bergisi gratis ini terima kasih Pak Silvester terima kasih Mas Bima terima kasih Pak Unet selamat malam terima kasih Pak Silvester